Selamat datang para insan Pada program pengungkapan sukarela Ayo semua manfaatkan Untuk ungkapkan dan laporkan harta Jangan takut, jangan bimbang Manfaatkan sekarang Bersama-sama kita bisa Membangun negeri Indonesia Jangan tunggu lagi Humpung ada saat ini Kapan lagi, ayo kapan lagi Marilah semua Demi negeri kita tercinta Kalau bukan kita lalu siapa Program pengungkapan sukarela Berpenggoyong adil dan setara Jangan takut, jangan bimbang Manfaatkan sekarang Bersama-sama kita bisa Membangun negeri Indonesia Jangan tunggu lagi Humpung ada saat ini Kapan lagi, ayo kapan lagi Marilah semua Demi negeri kita tercinta Kalau bukan kita lalu siapa Program pengungkapan sukarela Kotong ngoyong adil dan setara Kotong ngoyong adil dan setara Halo kawan pajak Di seluruh penyurut tanah air Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Salam sejahtera bagi kita semua Bersuasiastu, namo budaya Salam kebajikan Kurang ke atas Selamat bergabung Di Text Talk Ngobrol bersama Ngobrol santai bersama Bareng Pajak Cibino Beli ikan kembung Selamat bergabung di pasar ikan Selamat bergabung dan selamat menyaksikan Text Talk ini kami selenggarakan Live ya Langsung di akun Instagram KPP Pratama Cibino Sebagai sarana Edukasi Ataupun Dan juga ya Dan juga diskusi Tentang Peraturan Aplikasi Terus Pokoknya semua hal yang berhubungan dengan Kewajiban Dan berpajakan semua ya Nah kami harap dengan adanya diskusi Live online ini Dapat menjangkau seluruh wajib pajak Di Baik di lingkungan KPP Pratama Cibino Atau Juga Teman-teman semua ya Teman-teman semua yang ada di penjuru negeri Yang lagi nonton Instagram ini Nah sehingga kawan pajak Memahami bahwa Nanti Taat pajak itu Mudah kok Nah kawan pajak semua Pernahalkan nama saya Siaga Yang akan memadu Diskusi hari ini Selama kurang lebih 45 menit Kedepan Nah bersama saya Disini sudah ada Penyuluh sumber kita yang Luar biasa Yang sudah Kawakan gitu ya Yaitu Penyuluh kita Eh penyuluh kita Penyuluh kita hari ini adalah Penyuluh KPP Pratama Cibino Nah Yang buat yang dulu Atau mungkin pernah ikut Kelas pajak Mungkin tidak Asing lagi ya Dengan sosok yang satu ini Nah kita sambut ya Bareng-bareng ya Kita sambut Kak Salis Purnajati Apa kabar Kak Salis Kabar baik Kak Siaga Halo kawan pajak semua Senang sekali saya bisa Hadir disini Untuk berdiskusi Bersama dengan kawan pajak Dan juga dengan Kak Siaga Nah tadi ya Kawan pajak Kabar pajak jadinya Kawan pajak Nah selama diskusi kita hari ini Saya yakin nanti Banyak Ada Pertanyaan Atau mungkin Kunek-kunek Yang akan disampaikan Mungkin bisa ditanyakan langsung Ke narasumber kita Hari ini Bisa Ini ya Menuliskan pesan langsung Di DM nya Pajak Cibinong Aku nih genya Pajak Cibinong Ya nanti bisa tulis Pertanyaan disitu Nanti akan saya bacakan Dan akan dijawab Oleh Kak Salis Ya oke Nah Kak Salis Dan kawan pajak semua Sore hari ini Kita akan bincang-bincang Soal Program pemerintah Program pemerintah Tentu saja tentang Perpajakan Yang mungkin lagi Hangat-hangatnya nih Nah yaitu program Pengungkapan Sukarela Atau kita Biasa Singkat menjadi PPS ya Tau tadi awal kan Udah disetel ya Jingle-jingle PPS tadi Dan tentu saja Mungkin teman-teman disini Kawan pajak semua Yang lagi nonton Udah ada yang Memanfaatkan Atau mungkin Belum sama sekali Atau malah Belum tahu Apa itu PPS Nah Kita tanya dulu Ke Kak Salis nih Jadi PPS itu apa sih Kak Jadi Kak Siagar Dan juga teman-teman PPS ini Adalah program Dari pemerintah Yang memberikan Kesempatan Kepada wajib pajak Untuk melaporkan Atau mengungkapkan Wajib berperpajakan Yang belum dipenuhi Secara sukarela Melalui pembayaran PPH Berdasarkan Pengungkapan harta Nah mungkin Di antara kita Di antara kawan pajak semua Masih ada yang Belum melaporkan Harta Di sepeda tahunan Kayak lupa gitu Aduh lupa Belum melapor ini nih Motor gitu Contohnya ya Jadi pemerintah Dalam hal ini Direkturan Jenderal Pajak Atau DJP Memberikan kemudahan Kesempatan Dan juga kenyamanan Kepada kita semua Untuk secara sukarela Mengungkapkan Harta yang belum Dilaporkan tersebut Nah PPS ini Diselenggarakan Dari kapan Sampai kapan Jadi berdasarkan Undang-undang HPP Diselenggarakannya itu Dari 1 Januari 2022 Sampai dengan 30 Juni 2022 Berarti udah setengah jalan ya Sekarang ya Nah Buat kawan pajak semua Yang belum memanfaatkan Misalnya Bisa langsung ikut nih Setelah nanti Mungkin mendapatkan Pemahaman dari Kak Salis Pada diskusi hari ini Nah Nah betul banget Kak Siaga Jadi teman-teman ya Kalau melihat Pengalaman waktu Teks amnesti Tahun 2016 ya Kan banyak tuh Di tanggal-tanggal akhir Tuh mepet-mepet gitu Orang-orang pada dateng Berboneng-boneng Ke kantor pajak Jadi kalau bisa Di PPS ini Jangan sama kayak dulu Jangan sama kayak TA Jadi teman-teman Gak usah mepet-mepet Gak usah nunggu sampai Bulan Juni Dari sekarang aja yuk Kita bareng-bareng Melaporkan harta kita Secara sukarela Dan juga sukahati Karena kan Sukahati kayak Kecampatan gitu ya Betul banget Jadi teman-teman Sebenarnya Kita ini Dari tim penyuluh Pajak Cibinok ini Sudah menyelenggarakan Kelas pajak Dari bulan Januari kemarin Udah lama Jadi gitu ya Jadi teman-teman Ya Sekali lagi saya bilang Itu segera memanfaatkan Gitu ya Sebelum Jangan sampai mepet-mepet Nanti Penjadiannya Rame banget Ketika sudah Nanti deadline ya Nah Tadi Kak Salis Menyinggung sedikit nih Soal Teks amnesti Sebenarnya Teks amnesti kan dulu 2015 Itu Namanya program Pengungkapan Bukan pengungkapan ya Program pengampunan pajak ya Di tahun 2016 2016 Nah bedanya Dengan PPS itu Apakah Beda Jadi TA itu Kan di tahun 2016 Ya Kak Siaga ya PPS ini tuh bukan TA jilidua Teman-teman Jadi PPS ini itu Kita ada bedanya Dengan TA Kalau disini itu Kita ada dua Cluster Atau dua Kebijakan Kita akan menyebutnya Kebijakan Nah di kebijakan satu ini Pesertanya adalah Wajib pajak Yang dulu pernah ikut TA Baik badan Bukut orang pribadi Yang asetnya itu Masih ada yang Belum dilaporkan Di TA Jadi kayak misalnya Kelupaan hartanya Belum lapor di TA Nah teman-teman bisa Ikut PPS kebijakan satu ini Untuk yang kebijakan dua Ini khusus untuk Wajib pajak Orang pribadi aja Jadi badan gak boleh ikut Maaf ya Nah ini Hartanya itu Dari 2016 Sampai tahun 2020 Yang belum dilaporkan Di SPT Tahunan Nah jadi Pesertanya lebih Lebih terbatas gitu ya Kalau dulu seingin saya Waktu TA Teks amnesti itu Pesertanya kan banyak Jadi Semua WP bisa ikut Wajib pajak Orang pribadi Dan badan Semua bisa ikut Selama Dia belum laporkan Hartanya Di tahun 1985 Sampai 2015 Itu belum dilaporkan Setelah seluruhnya Di SPT Tahunan Gitu ya Kak Salis Betul Jadi DJP ini memberikan Kesempatan Kepada peserta Sesuai dengan kategori Yang telah kita diskusikan tadi Untuk secara sukarela Mengungkapkan jumlah hartanya Dengan benar Via PPS Nah daripada Kita kena sanksi Kan gak laporkan secara benar Mending kita laporkan aja Kita ungkap saja Secara sukarela Nah kita ngomongin dulu Ternyata ada dua kebijakan ya Kawan pajak semua ya Ada kebijakan satu Kebijakan dua Nah kita ngomongin dulu Kebijakan satu Nah kebijakan satu ini Harta yang di Yang diungkapkan itu Seperti apa Kak Salis Di PPS kebijakan satu Jadi harta yang diungkapkan itu Adalah harta Punya orang pribadi Ataupun badan Mantan peserta TA Berdasarkan pengungkapan harta Yang belum dilaporkan Pada saat TA Belum dilaporkan sepenuhnya ya Jadi Harta yang seperti apa itu Adalah harta dari Per 31 Desember 2015 Yang belum diungkapkan Pada saat mengikuti TA Jadi kita ambil contoh aja ya Kak Siaga ya Hartanya Kak Siaga deh Yang banyak banget ini Contohnya Kak Siaga dulu pernah ikut TA 2016 ya Kak ya Misalnya Nah lapor Deposito 200 juta Ternyata dia lupa Kalau dia punya jaguar gitu 2 miliar gitu Contohnya Nah harta Si jaguar inilah Si 2 miliar inilah Yang harus diungkapkan Di PPS kebijakan satu Gitu Berarti Kalau misalnya Jaguar saya ternyata Udah dilaporkan Di TA gitu ya Itu berarti gak usah ikut lagi ya Iya Jadi Kak Siaga nih Jangan lupa bikin daftar harta apa aja Yang dimiliki Kayak Misalnya Jaguar BMW Gitu-gitu ya Dirinci aja Kalau memang sudah dilaporkan semuanya Di TA Gak perlu ikut lagi di PPS Amin ya Allah Jadi Itu tadi ya Berarti Jadi kalau misalnya sudah diungkapkan semuanya Di teks amnesti Berarti tidak usah Ikut lagi PPS kebijakan satu Seperti itu Nah Ini kan program pemerintah nih Kasih Riz Berarti Namanya program pemerintah Itu Kepada wajib pajak Kepada kawan pajak semua Berarti kan ada Manfaat yang akan Diterima oleh wajib pajak Nah Itu manfaat Ketika kita ikut PPS Kebijakan satu Ini apa Kasih Riz Jadi manfaat yang Paling menguntungkan Yang pertama ini Adalah Tidak dikenakan sanksi Pasal 18 Ayat 3 Undang-Undang TA Pasal 18 Ayat 3 Undang-Undang Teks amnesti Itu apa tuh Jadi Di pasal ini itu Peserta TA Orang pribadi atau badan Yang belum melaporkan harta Seluruhnya Di surat pernyataan harta Atau SPH Bila ditemukan oleh DJP Maka akan dianggap penghasilan Dan dikenai PPH final Berapa tarifnya Yaitu 25% untuk badan Kemudian 30% untuk orang pribadi Dan 12,5% Untuk wajib pajak tertentu Dari harta bersih Tambahan tersebut Nah ini sesuai dengan PP36 2017 ya Dan masih ada Tambahan lain Sanksinya Yaitu 200% Berarti itu Jadi Berarti ketika Dulu ikut TA Terus ternyata DJP punya data Ternyata Nggak semuanya dilaporkan nih Ternyata nanti Akan ada sanksi Sebesar 200% Ya itu Gede banget ternyata Sanksinya ya Gede banget Tapi kan Konsekuensinya kan Memang Sudah mendapat Di peserta TA itu Sudah mendapatkan Segudang manfaat Kasih agak Contohnya kan Kayak nggak diperiksa Atas ketendakbenaran Penyampaian S3 tahunan Sebelum TA Jadi nggak apa-apa Nah karena Dengan kita mengikuti Kebijakan PPS 1 ini PPS kebijakan 1 Kebalik PPS kebijakan 1 ini Itu peserta TA Dapat Nggak kena saksi Dari yang tadi Yang gede banget itu Nah pastikan Kawan pajak nih ya Tadi Mengikuti Ini kebijakan PPS kebijakan 1 Karena nanti Siapa tahu Atas Kekurangan ungkap tadi Bisa diperiksa Karena diperiksa Dan dituntut Intinya nanti Dapat Tempat-tapan sanksi Yang tadi gede banget itu ya Nah Apakah benefitnya Cuma itu aja Kak Salis Nggak dong Mesti ada lagi Jadi data Atau informasi Yang bersumber dari SPPH Dan lampiran-lampirannya tuh Nanti kan diadministrasikan Oleh kemenku Atau pihak lain Yang terlibat Dalam undang-undang HPP ini Nanti SPP itu tidak Bisa dididikan Dasar penyelidikan Penyelidikan Dan atau penuntutan pidana Terhadap wajib pajak Nah menarik banget Jadi Artinya Manfaat yang kita terima Adalah tidak kena sanksi Sanksi yang 200% Tadi yang gede banget Dan juga tambahan Harta tersebut Tidak lagi dapat Diganggu-gugat oleh DJP Tadi kita sudah Tahu nih Barangnya PPS itu apa Manfaatnya Kita sudah tahu Terus juga sekarang Bagaimana caranya Ikut PPS Nah bagaimana sih Ikut PPS Caranya Gampang banget Kasiaga Jadi kan Penyampaian SPPH ini Atau surat pemberitahuan Pemungkapan harta Bukannya kan Di DJP online ya Sama pada saat Kita lapor SPT tahunan Jadi kalau teman-teman Sebelumnya sudah lapor SPT tahunan melalui EVOL Maka udah gak aseng lagi Dengan tata cara Penyampaian SPPH ini Nah di DJP online itu Menunya Menu apa tuh Nah jadi teman-teman Setelah login di DJP online Aktifkan dulu Fitur layanannya Di menu profil Kemudian akses menu PPS Di hitup layanan Kemudian download PDF SPPH nya Kemudian isi harta Isi NTPN Dan data setoran PPH Kemudian klik submit Nah nanti setelah submit Akan muncul Esket Atau surat keterangan Yang otomatis menjadi Bukti bahwa Kawan pajak Telah mengikuti PPS Gampang kok sebenarnya Kak Siaga Lebih gampang Daripada pada saat kita Mengikuti SPT tahunan Menggunakan EVOL Berarti Kalau sama dengan SPT tahunan Berarti udah gampang banget ya Kak Salis ya Nah buat yang mau tau nih Kawan pajak Semua yang mau tau Tata cara pengisian Tata cara pengisian SPPH Bisa langsung Lihat tutorialnya Step by step nya Ada di akun Youtube nya Di jen pajak RI ya Nah Tadi menarik juga nih Ada kata-kata Sedikit yang Bikin saya penasaran Tadi Kak Salis Menyebutkan ada Setoran PPH final PPS Nah itu apalagi tuh Jadi teman-teman Untuk memanfaatkan PPS ini Teman-teman diwajibkan Untuk menyetorkan PPH final Sebelum klik submit Nah berapa sih Tarifnya itu Jadi kita ada Tiga Layer tarif Untuk yang pertama Yang paling besar dulu ya Dari PPS ini ada 11% Untuk harta deklarasi Luar negeri Kemudian ada yang kedua 8% Untuk harta luar negeri Repatriasi Dan harta dalam negeri Dan yang ketiga Adalah tarif yang paling kecil Yaitu 6% Untuk harta luar negeri Repatriasi Dan aset dalam negeri Yang diinvestasikan Kedalam bentuk SBN Hilirisasi Atau renewable energy Nah kenapa Ada Tarif yang Kecil Ada yang gede Kan ada 3 layer ya Berarti ada yang 6 8 11 tadi Kenapa ada Tingkatan-tingkatan Tarifnya Jadi Dalam hal ini Pemerintah ya Melihat sesuai dengan Kemanfaatannya Kepada negara Jadi tarif kecil itu Yang 6% itu kan Jika wajib pajak Berkomitmen Kalau harta itu Nanti akan Diinvestasikan Ke SBN Atau industri Energi terbarukan Untuk yang tarif 11% itu Yang paling gede itu kan Hanya untuk wajib pajak Yang mengungkapkan Harta luar negeri Tapi hartanya itu Gak mau dibawa pulang Ke Indonesia Kak Siaga Nah menarik nih Jadi Kawan pajak semua Dikasih pilihan nih Mau Diungkapkan saja Atau dibawa pulang Ke Indonesia Atau Diinvestasikan Kedalam instrumen Keuangan tadi Jadi sehingga Manfaatnya buat negara Itu ada Untuk meningkatkan Perekonomian Gitu ya Nah Ini ngomongin Investasinya tadi Berarti ada ketentuannya Gak sih Sebentar ya Ada Jadi pertama Melalui surat berharga negara Yang dimiliki Melalui pasar pertama Seperti penawaran SBN di bank-bank nasional Nah sedangkan Untuk investasi Di industri hilirisasi Atau renewable energy Dapat berupa pendirian Perusahaan baru Yang bergerak Di industri tersebut Atau kepemilikan saham Di perusahaan Industri tersebut Gitu Nah jadi Industri yang termasuk Industri hilirisasi Atau renewable energy Ada listnya Di keputusan Menteri Keuangan Nomornya 52 KMK 010 2022 Tentang kegiatan Usaha sektor Pengolahan sumber daya alam Dan sektor energi Terbarukan Sebagai tujuan investasi Harta bersih Dalam rangka Program PPS Nah Jadi di dalam KMK itu Ada sekitar 332 Klasifikasi baku Lapangan usaha Lapangan usaha Indonesia Yang bisa menjadi tujuan Untuk investasi Harta PPS Jadi teman-teman Kalau mau beli saham Pastikan dulu Bahwa Perusahaan Saham perusahaan itu Ada di list Sesuai dengan KBLI Di KMK tadi Nah gitu ya Teman-teman semua Saya salut banget Terima kasih Jadi sampai Nama peraturannya aja Itu hafal Ya kan Ngepalin dulu Sebelum datang ke sini Jadi gini nih Peserta PPS Tadi masih ngomong investasi ya Jadi peserta PPS itu Apakah harus memilih Mau di SBN aja Atau di investasi aja Atau bisa di combine Antara keduanya gitu Bisa Bisa digabung Kak Siaga Jadi intinya Selama teman-teman Memilih tarif 6% Maka semuanya Harus disalurkan Ke investasi SBN Atau lirisasi Atau renewable energy Nah Puan Pajak Jadi bisa Bisa digabung ya Bisa milih Mau di Setengahnya di SBN Atau setengahnya lagi Di Beli saham Perusahaan tadi Itu boleh Nah Kalau nyari Investasi Masih ngomong investasi ya Investasi itu Kalau mau investasi kan Susah-susah gampang nih Jadi kita mesti Nyari portofolio Kita nyari Mana saham Yang cocoknya Beli SBN Juga ada penawaran Nunggu penawaran yang bagus dulu Yang bunganya lebih bagus Gitu ya Nah Sebenarnya ada batas waktunya gak sih Ini Di investasikan Harta PPS tadi Ada Ada batas waktunya Jadi DJP ini kan memberikan Tenggat waktu Start investasi itu Paling lambat 30 September Tahun 2023 Nah Nanti Setelah investasi ini Bukan berarti Investasi itu jadi Instrumen jangka pendek Teman-teman Nanti Investasi itu wajib Ditahan Selama 5 tahun Sejak mulai diinvestasikan Ada peraturannya juga nih Ada 4 ya Rangkumpannya ya Yang pertama itu adalah Investasi dapat dipindahkan Sorry Investasi dapat dipindahkan Ke bentuk lain Setelah minimal 2 tahun Untuk yang kedua Perpindahan antar investasi Maksimal 2 kali Dengan maksimal 1 kali Perpindahan dalam 1 tahun kalender Dan yang ketiga adalah Diberikan maksimal jeda 2 tahun perpindahan antar investasi Dan yang keempat adalah Jeda waktu perpindahan antar investasi Menangguhkan holding period Selama 5 tahun Nah jadi intinya Kak Salis nih Jadi intinya Ini ya Harus ditahan gitu ya Investasinya 5 tahun Bukan jadi instrumen Trading jangka pendek Gitu ya Nah terus nih Selain investasi kan Repatriasi nih Repatriasi tadi ya Yang dikembalikan ke Indonesia Punya harta di luar negeri Yang kembalikan ke Indonesia Nah itu Paling lambat kapan Di repatriasi ke Indonesia Nah untuk yang repatriasi ini Paling lambat 30 September 2022 Nah repatriasi juga dilakukan Melalui bank di Indonesia Dan wajib ditahan selama 5 tahun Sejak terbitnya esket Nah nanti Si repatriasi harta ini Tidak dialihkan ke luar negeri Eh keluar wilayah NKRI Betul ya luar negeri Dan juga ketentuan holding period repatriasi Juga berlaku untuk Deklarasi dalam negeri Nah peserta PPS ini Dengan komitmen repatriasi Dan investasi Wajib menyampaikan Laporan realisasi Ingat ya teman-teman Laporan realisasi Di laman DJP online Nanti pelaporan ini Paling lambat Pada saat berakhirnya Batas waktu penyampaian Seberapa tahunan Dan dilaporkan Sampai dengan berakhirnya Batas waktu investasi Khusus untuk komitmen investasi Nah jadi gitu ya Ya kalau misalnya Komitmen repatriasi Tadi ya wajib ditahan Di Indonesia Jangan di Sudah dibalikin ke Indonesia Terus dibalikin lagi ke luar negeri Nah terus juga jangan lupa Laporan realisasi Atas repatriasi dan investasinya Setiap tahun ya Jadi dilaporkan ya Gampangnya barengan sama Penyampaian eksperti tahunan Sekalian laporan realisasi Kok sama-sama juga nanti Di DJP DJP online juga nanti Ini ya cara Laporan ya Betul Kak Saris ya Nah bagaimana kalau ternyata Kita punya komitmen repatriasi Kita punya komitmen investasi Tapi ternyata gak jadi Gagal gitu ya Apakah ada Sanksinya Ada Tapi kan harapan kita Jangan sampai gagal Kasih agak Kok jadi pengen plan ya Gagal Nah untuk Meserta BPS Kebijakan 1 Dengan tarif yang 6% ini Apabila Berhasil repatriasi Tapi gagal investasi Maka ada tambahan BPA final Sebesar 4% Jika DJP telah menerbitkan Sanksi Dan 3% Apabila peserta mengungkapkan Gagal investasi Sebelum DJP menerbitkan Sanksi Nah apabila gagal Investasi Sorry Gagal repatriasi Dan juga gagal investasi Maka ada tambahan BPA final juga Besarnya 7,5% Apabila DJP telah Menerbitkan Sanksi Dan 6% Apabila Peserta ini Sudah mengungkapkan Gagal sebelum Terbit sanksi Nah gitu ya Jadi jika kawan pajak Sudah punya komitmen Untuk menggunakan Tarif yang rendah Komitmen untuk investasi Ya dipastikan Tetap jalan investasinya Jangan gagal Jangan Jangan gak jadi Nanti ada tambahan Tarifnya yang lumayan Cukup lumayan besar 7,5% Tadi ya Nah Kak Salis Nah jika Misalnya Ada yang udah ikut TPS nih Nah terus udah dapet SK Nah tapi ternyata Ada yang mau dibetulkan Nah itu gimana caranya Jadi selama Belum tanggal 30 Juni 2022 Peserta PPS itu Dapat membetulkan SPPH Yang telah disubmit Caranya adalah Dengan membuat SPPH yang baru Nah jadi Teman-teman bisa Membuat SPPH Dari kedua Ketiga Dan seterusnya Dan juga dapat Mencabut SPPH Dengan nilai nol Contohnya nih Kak Siaga tadi Mau laporin jaguarnya Tapi dia lupa Ternyata jaguarnya itu Bukan punya dia Punya orang tuanya gitu Misalnya ya Jadi nanti Kak Siaga dapat Melaporkan SPPH Dengan nilai nol Tapi Peserta PPS Yang telah mencabut SPPH ini Tidak dapat lagi Menyampaikan SPPH berikutnya Sesuai kepesertaan Yang dicabut Nah berarti bisa Dicabut juga ya Berarti ya Jadi kalau misalnya Tadi teman Kata Kak Salis Kalau misalnya Dicabut Itu tidak bisa lagi Ikut Jadi pastikan Kalau udah dicabut Ya udah gak bisa Ikut lagi ya Gitu ya Nah Terus kan kalau kita Ikut tadi ya Ikut-ikut PPS Terus dicabut Kita mencabut gitu ya Nah Kan udah bayar PPA finalnya ya Nah itu Apakah Pembayaran Setor PPA finalnya Bisa dikembalikan Bisa Bisa Kawan pajak Dapat meminta Pengembalian Atas setoran tersebut Melalui pemindah bukuan Ke jenis pajak yang lain Nah gitu ya Jadi kawan pajak Kalau memang Tadi Udah dibatalkan Itu Setoran PPA finalnya Ternyata bisa Dikembalikan lagi Atau tadi ya Dipindah bukukan Ke jenis pajak yang lain Kalau misalnya Emang ada kewajiban Perpajakan yang lain gitu ya Nah Kak Salis ini menarik banget Ternyata program Kepijakan satunya Jadi Buat kawan pajak Yang dulu pernah ikut TA Nah itu bisa langsung nih Bisa langsung ikut Di PPS Kebijakan satu Bisa langsung logi Di DJP online Masuk ke Tadi ya layanan Aktifkan fitur layanan ya Aktifkan fitur layanan Langsung Aktifkan fitur Si PPS tadi Nah itu bisa langsung diakses Nah Jangan ditunda-tunda Karena memang Sudah Mudah Mudah banget Karena Ya tadi Udah Bisa diakses di DJP online Aksesnya di DJP online Terus bisa diakses Di rumah dan kantor Masing-masing ya Nah Selesai diskusinya Kira-kira Sudah Sampai disini Nah nanti Buat teman-teman Kawan pajak Yang sudah Ngirim pertanyaan Ke DM Instagramnya Pajak Cibinong Nanti akan Saya bacakan Dan akan dijawab oleh Nanti oleh Kak Salis Nah Gimana Gimana admin Sudah 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 Siap pertanyaannya Kalau belum ya Jadi Menunggu Daftar pertanyaannya Nanti bisa Kita Tonton dulu Pariwara berikut ini Hari ini Saya melaporkan SPT Tahunan Secara online Melalui E-filing Caranya Mudah Dan tidak repot Karena Tidak perlu Ke kantor pajak Bisa Kapan saja Dan Bisa Dari mana saja Bapak Ibu Saudara-saudara Yang belum Lapor SPT Tahunan Segera Melaporkan Ingat Terakhir Tanggal 31 Maret 2022 Pajak Yang kita Bayarkan Sangat diperlukan Untuk Mendukung Program Pembangunan Terutama Untuk Pemulihan Ekonomi Meningkatkan Daya Beli Masyarakat Pemulihan Kesehatan Termasuk Program Vaksinasi Pajak Kita Untuk Kita Terima Kasih Semuanya Merasa bersyukur Bapak-bapak Hadir Hari ini Menyampaikan SPT Tahunan Saya sudah Melaporkan Ke Tahunan Pajak Pengajian Secara Online Dengan E-filing Dengan E-filing Lapor Pajak Ini Mudah Tidak Rumit Sama Sekali Dan Dapat Dilakukan Kapan Dan Dimana Saja Sehingga Masyarakat Menjadi Mudah Nyaman Dan Aman Membayar Pajak Saya Mendorong Pada Seluruh Wajib Pajak Untuk Betul-betul Bisa Melaksanakan Wajibannya Mari kita Tingkatkan Kepatuan Pajak Melaporkan SPT Tahunan Secara Sisi Dan Tepat Waktu Sebagai Tentara Nasional Indonesia Untuk Memenuhi Kewajiban Dalam Bidang Perpajakan Kenapa Kamu Gelisah Apakah Karena Wanita Tahta Harta Tenang Ada program Pengungkapan Sukarela Dari Direktora Jenderal Pajak Ya Manfaatkan Program Pengungkapan Sukarela Berlaku Mulai 1 Januari Hingga 30 Juni 2022 Program Pengungkapan Sukarela Gotong Royong Adil Setara Majak Kuat Indonesia Maju Madam Saya Minta di Terawang Apakah Usaha Kecil Saya Bisa Sukses Apakah Saya Bisa Cuan Madam Hah Cuan Kamu Pasti Bisa Cuan Karena Omset Sampai 500 Juta Tidak Kena Pajak Mulai tahun Pajak 2022 Orang Pribadi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Dengan Omset Sampai 500 Juta Tidak Dikenakan Pajak Penghasilan Pajak Kuat Indonesia Maju Jaman Jaman Sekarang Apapun Apapun Bisa Kita Dapatkan Melalui Sentuhan Jari Kita Kamu Harus Coba Lapor Pajak Dengan Sentuhan Jari Kamu Cukup Akses djponline.pajak.go.id Dan dapatkan Kemudahan Pelaporan Pajak Melalui Genggaman Kamu E-filing Lebih Awal Lebih Nyaman Selamat Datang Kembali Kawan Pajak Semua Selamat Bergabung Kembali Nah Tadi Udah Sesi Diskusi Dengan Kak Salih Sekarang Kita Masuk Ke Sesinya Tanya Jawab Buat Teman Teman Pajak Semua Yang Tadi Sudah DM Pertanyaannya Ke Akun Instagram KPP Pertama Cibinong Pajak Cibinong Akan Kita Akan Saya Bajakan Nanti Akan Dijawab Oleh Kak Salih Sia Siap Belum Udah 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 ya Nah Oke Pertanyaan pertama Kak Salih Selamat Siang Kak Siaga Dan Kak Salih Saya Ana Namanya Ana Ingin Menanyakan Tentang Bagaimana Cara Membayar PPA Final Yang Terhutang Apabila Kita Ikut PPS Terima Kasih Sebelumnya Kak Ana Selamat Sore Juga Jadi Gimana Kak Salih Hai Kak Ana Jadi Di Akun Dijp Online Kita Sudah Ada Menu Pembuatan Kode Biling Untuk PPS Jadi Kak Ana Nanti Tinggal Klik Menu Pembuatan Kode Biling Tersebut Dan Akan Langsung Muncul Kode Biling Yang Nantinya Bisa Kita Bayarkan Melalui Bank Persepsi Post Persepsi Atau Lembaga Persepsi Lainnya Atau Kalau Mau Kak Ana Juga Bisa Membuat Kode Biling Sendiri Melalui Menu Bayar Di Dijp Online Berarti Sudah Ada Menu Khusus Di Laman Dijp Online Di Menu PPS Sudah Ada Menu Khusus Untuk Pembuatan Biling PPL Final Nanti Sudah Ngelink Sendiri Sama Jumlah PPL Final Yang Harus Dibayarkan Pertanyaan Berikutnya Dari Kak Adi Adi Bagus Ya Bagus Namanya Panjang Apakah Harta Yang Telah Dijual Pada Tahun 2021 Dapat Diungkapkan Dalam Program Pengungapan Sukarela Bisa Jadi Seperti Yang Terah Kita Diskusikan Tadi Di Awal Kebijakan Satu Ini Berlaku Bahwa Harta Tersebut Masih Dibiliki Sampai Dengan 31 Desember 2015 Sehingga Tetap Dapat Diungkapkan Dalam Program Pengungkapan Sukarela Nah Gitu Ya Bagus Jadi Kalau Memang 2015 Satusnya Masih Dimiliki Udah Berarti Bisa Diungkapkan Di PPS Kebijakan Satu Nah Pertanyaan Apakah Harta Yang Diperoleh Sebelum 1985 Dapat Diungkapkan Dalam PPS Nah Itu Bisa Enggak Jadi Objek PPS Itu Harta Dengan Kriteria Bagi Kebijakan Satu Ini Harta Yang Dipositi Itu Harta Bersih Yang Belum Atau Kurang Diungkap Pada Saat Dalam Selat Pernyataan Diperoleh Itu Dari 1 Januari 1985 Sampai Dengan 31 Desember 2012 Sepanjang DJP Ini Belum Menemukan Data Atau Informasi Mengenai Harta Yang Dimaksud Nah Gitu Ya Jadi Pokoknya Tadi Pokoknya Harta Selama Dia Masih Dimiliki Di Tahun 2015 Jadi Walaupun Di Tahun 2016 Kedepan Sudah Dijual Atau Tidak Dimiliki Lagi Itu Masih Bisa Diungkapkan Di PPS Selama PPS Bijalan 1 Selama Selama Di 2015 Dia Masih Ada Masih Masroh Ya Kemarin Saya Sudah Coba Untuk Menyampaikan SPPH Melalui DJP Online Wah Ini Sudah 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 Yang Menjadi Pertanyaan Saya Adalah Apabila Saya Melakukan Penyampaian SPPH Yang Kedua Apakah Surah Keterangan Yang Pertama SKET Yang Pertama Menjadi Tidak Berlaku Dan Apakah Terdapat Batasan Berapa Kali Saya Dapat Menyampaikan SPPH Gimana Kak Salis Betul Kak Masroh Jadi Surat Keterangan Tersebut Menggantikan Surat Keterangan Yang Diterbitkan Sebelumnya Nah Apakah Ada Batasan Penyampaian SPPH Tidak Dipatasi Berapa Kali Mau 10 Kali 20 Kali Juga Gak Apa Yang Dibatasi Itu Jangka Waktunya Sampai Dengan 30 Juni 2022 Nah Berarti Gitu Ya Kak Masroh Selama Belum Dibatalkan Atau Belum Sampai Dengan Jangka Waktu 30 Juni Itu Bisa Submit SPPH Berikutnya Nah Selanjutnya Ada Pertanyaan Dari Temi Namanya Temi Kayaknya Sore Kak Siaga Kak Salis Sore Juga Saya Adalah Karyawan Yang Laporan SPT Tahunan PPH OP Orang Pribadinya Tertip Setiap Tahun Terima Kasih Kak Temi Namun Tidak Melaporkan Aset Gimana Bagaimana Perlakuannya Dalam PPS Gimana Nah Jadi Kak Temi Jadi Ada Dua Pilihan Untuk KT Temi Ini Untuk Melaporkan Asetnya Yang Pertama Itu Dapat Melakukan Pembetulan Seperti Tahunan Atau Yang Kedua Itu Adalah Mengikuti PPS Nah Kalau Misalnya Kak Temi Dulu Satu Kalau Memang Hartanya Itu Diperoleh Antara 2016 Sampai Dengan 2020 Maka Bisa Ikut Kebijakan Dua Oh Gitu Ya Untuk Kebijakan Misalnya KT Ternyata Eligible Buat Kebijakan Dua Kebijakan Dua Nanti Akan Dijelaskan Di Sesi Berikutnya Atau Episode Berikutnya Ya Nanti Ya Pertanyaan Selanjutnya Dari Pak Taufik Taufik Hidayat Yang Namanya Harta Bersih Yang Diungkap Pada Program Pengunggapan Sukarya Harta Bersih Apakah Bisa Dikurangi Nilai Utang Apabila Bisa Apakah Ada Batasan Maksimal Nilai Utang Yang Dapat Dikurangkan Dari Nilai Harta Bisa Jadi Harta Yang Diungkapkan Di PPS Itu Dapat Dikurangi Dengan Nilai Utang Namun Nilai Utang Itu Adalah Nilai Utang Yang Belekat Pada Harta Dan Ada Ketentuannya 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 Itu Ada Nominal Maksimal Untuk Orang Pribadi Sebesar 20% Untuk Kepibadan Maksimal 75% Saya Berikan Contoh Ketentuannya Jaguar 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 Ini Contohnya Harganya 1M Tapi Masih Kredit Nah Jadi Misalnya Kredit Itu 800 Juta Jadi Cuma Bayar 200 Juta Waktu Itu Nanti Pengurangannya Itu Adalah 50% Dari 1 Miliar Yaitu 500 Juta Kalau Misalnya Jaguar Ini Dimiliki Oleh Badan Maka Pengurangannya Sebesar 750 Juta Gitu Oh gitu Berarti Pokoknya Nilai Utangnya Itu Adalah Saldo Utang Ketika Tahun 2015 Ya Kase Bener ya Bener gak? Iya Betul Jadi Buat teman-teman Misalnya Bicara 1 Dulu TAR 2015 Statusnya Gimana Apakah Status Nilai Asetnya Di tahun 2015 Seperti apa Terus Bila ada Utang yang Melekat Itu bisa Dikurangi Menjadi Sesuai Dengan Tadi Ketentuannya Berapa Persen Yang bisa Dikurangi Di tahun Tersebut Gitu Jadi Harta Bersih Nah Selanjutnya Kak Salis Pertanyaan Dari Andre Andre Izin Pertanyaan Apakah Ketentuan Pas final Masih berlaku Tadi kita gak Ngingung pas final Cuman menarik juga Pertanyaan Jadi Selama PPS ini Berlangsung Undang-Undang Pengampunan Pajak Beserta Seluruh Peraturan Pelaksanaannya Menjadi Tidak Berlaku K Andre Jadi Termasuk Ketentuan Pas final Juga Jadi Menjadi Tidak Berlaku Namun Nanti Setelah PPS Selesai Ketentuan Pas final Bisa Jadi Berlaku Kembali Nah Gitu Ya Jadi Pas final Pas final Dulu Aturan Setelah Pelaksanaan Teks Amnesti Program Pengampunan Pajak Jadi Masih Dalam Satu rangkaian Sebenarnya Dalam Program Pengampunan Pajak Dulu Kalau Sekarang PPS Sampai Dengar 30 Juni Itu Berarti Ketentuan Pas final Itu Ditiadakan Toh Sebenarnya Ketentuan PPS Itu Benefitnya Lebih Lebih Bagus Lebih 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 Bermanfaat Nah Tadi Udah Dari Kak Andre Sekarang Dari Kak Namanya Gak ada Sebenarnya Kak Damai Apakah Apakah Wajib pajak OP Orang pribadi Yang belum memiliki NPP Diperbolehkan Ikut PPS Nah Boleh gak tuh Kak Salis Jadi Berdasarkan Undang-Undang HPP Wajib pajak Yang menyampaikan Sarat pemberituan Pemungkapan Harta ini Seratus syaratnya itu Adalah Punya PPP Jadi kalau Kak Damai Belum punya PPP Jadi Kak Damai Belum bisa ikut PPS ini Dan gak bisa Mengikuti Kebijakan 1 atau 2 Jadi udah dia gak bisa Karena kan Untuk kebijakan 1 ini kan Saratnya kan Dulu perlu ikut TA ya Nah TA Apalagi kan Pasti sudah Punya PPP Nah gitu Ya harus Sudah punya PPP dulu Karena itu ya Harus lapor SPT tahunan Juga Jadi Kalau dulu Pas TA Apalagi Kalau udah pas TA Kalau TA kan dulu Sudah punya PPP Pastinya Nah buat Tadi Kak Damai ya Kalau memang Belum punya PPP Ya segera aja Dila didaftarkan Menjadi Wajib pajak Yang berat PPP Nah itu nanti Memlanjutkan Kewajiban perpajakannya Dari tahun Dimana dia terdaftar Gitu Pertanyaan terakhir nih Pertanyaan terakhir Waktunya udah habis nih Min Nah pertanyaan terakhir Dari Kana Saya tidak ikut TA Namun saya Pengen ikut PPS Apakah bisa Kak Saris Bisa Bisa Kana Jadi Selain kebijakan Satu PPS ini juga Punya kebijakan Dua Nah kebijakan Dua itu Apa sih Sebenernya kan Tadi kita bahasnya Kebijakan Satu doang ya Jadi intinya Kebijakan Dua ini adalah Diperuntukkan Untuk wajib pajak Orang pribadi Jadi badan Belum bisa ikut Mohon maaf ya Teman-teman Nah untuk wajib pajak Wajib pajak Yang mengungkapkan Harta bersih Yang diperoleh Sejak 1 Januari Sampai dengan 1 Januari 2016 Sampai dengan 31 Desember 2020 Yang masih dimiliki Per 31 Desember 2020 Yang belum dilaporkan Diasa tahunan Dapat mengikuti Kebijakan Dua Nah nanti Kita akan bahas Lebih lanjut ya Kebijakan Dua Bersama Kak Siaga Di episode Text Talk Selanjutnya Nah bener banget Tadi Kita udah Kupas tuntas ya Diskusi terkait PPS Kebijakan 1 Nah pada episode Text Talk berikutnya nih Kawan pajak semua Yang memang masih mau ikutan Nah Kita akan bahas tentang Kebijakan Dua Tadi ya Kebijakan 1 tadi Yang udah pernah ikut T.A. Untuk kebijakan 2 Itu untuk Yang orang pribadi Nah makanya Untuk kawan pajak Yang gak pengen Ketinggalan Informasi tentang Kami Tentang Text Talk Atau pajak Kelas pajak Atau tentang konten-konten Perpajakan Lainnya Itu bisa Follow kami di Instagram Di Pajak Cibinong Nah Diskusinya hari ini Kayaknya Durasinya Sudah mepet Kita cukupkan dulu Sesi diskusi hari ini Bersama Kak Salis Nah apakah ada tambahan Mungkin dari Kak Salis Udah ya Kak Siaga Terima kasih Kepada kawan pajak Dan juga teman-teman Yang juga Kak Siaga Jadi apabila nanti Kawan pajak Masih ada pertanyaan Bisa disampaikan ke kami Melalui nomor Helpdesk kami Di nomornya Boleh dicatat ya Teman-teman Atau nanti admin Boleh dicantumkan Di bawah sini Di nomor 0852 81813403 Atau nanti Kawan pajak Dapat juga Datang langsung Ke kantor kami Tapi harus Ambil antrean Online dulu Di kunjung Pajak.co.id Ya Jadi emang ada 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 Gak ada Nah Oke Kita sampai Di pengunjung acara Bagi kawan pajak semua Jangan lupa Untuk memanfaatkan Program Pengunggapan Sukarela Karena mempunyai Mempunyai Berbagai macam manfaat Tadi yang sudah dijelaskan Oleh Kak Salis Ya Seperti Tidak Diterbitkan Kedetapan Harta Tadi Harta tambahan Tadi Tidak Jadikan Bagian penuntutan Tindak pidana Perpajakan Dan juga Tentu saja Tidak kena Sangsi Tadi yang 100% Plus Tergantung Tadi jenis Wajib pajaknya Oke Nah Kawan pajak semua Sayang sekali Kita sudah sampai Di pengunjung acara Gitu ya Durasinya Kurang Durasinya Tidak cukup Untuk sampai Kebijakan Dua Nanti akan Kita lanjutkan Di episode Dua Jadi Terus pantangin Akun Instagram Kita Akun Instagram Pajak Cibinong Untuk konten-konten Misalnya Tekstok Kelas pajak Jadwal kelas pajak Dan juga konten-konten Perpajakan lainnya Terima kasih Terima kasih Untuk Kak Salis Yang sudah Nyempetin Waktunya Untuk datang Ke acara Untuk diskusi Pada hari ini Nah Oh iya Sama-sama Kak Cibinong Juga Kawan pajak semua Terima kasih Untuk teman-teman Yang sudah Sangat antusias Mengikuti acara ini Mohon maaf Bila ada Kesalahan Dan jangan lupa Tetap ikuti kami Tekstok Selanjutnya Nah gitu ya Tekstok Episode 2 Nanti apakah Bersama Kak Salis lagi Saya juga gak tau ya Nah Terima kasih banyak Buat teman-teman Semua Teman-teman Kawan pajak semua Yang sudah Ikut dari awal Sampai akhir Mohon maaf Tentunya Atas segala kekurangan Apabila ada salah-salah kata Kami mohon maaf Dari tim Penyuduh pajak Cibinong Ya Untuk akhir kata Saya mempercayai Bahwa Yutu naikkan Kewajiban Perpajakan kita Secara benar Dan tepat waktu Sebagai dalam rangka Partisipasi aktif kita Untuk menjaga Kedaulatan Negara Republik Indonesia Jadi Taat pajak itu Mudah kok Nah Ada pantun nih Pantun penutup Saya nyontek Belikan barang kekasih Sekian dan terima kasih Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang para insan Pada program pengungkapan sukarela Ayo semua manfaatkan Terima kasih Sekarang Sekarang Bersama-sama Kita bisa Membangun negeri Indonesia Jangan tunggu lagi Sekarang Jangan takut Jangan bimbang Jangan bimbang Manfaatkan Sampai jumpa lagi Marilah semua Demi negeri kita tercinta Kalau bukan kita Lalu siapa Program pengungkapan sukarela Kotongoyok adil dan setara Jangan bimbang